Hari kemerdekaan yang diperingati setiap tahun pada tanggal 17 Agustus mulai terasa kemerihan Hal ini terbukti dengan mulai ramainya para pedagang Pernak Pernik Hari Kemerdekaan khas Hota Palembang Salah satunya mainan telok abang yang mulai memenuhi sepanjang jalan merdeka Pernak Pernik tradisi di Palembang dalam menyambut Hari Kemerdekaan Yaitu kapal, pesawat yang dibuat dari bahan kayu, gabus dan dilengkapi dengan satu butir telur masak dengan warna merah Dan dikenal dengan telok abang Tidak hanya telok abang, ada juga alternatif pengganti telok abang yang dapat dipilih pembeli di kawasan ini Yaitu telok pindang, telok ukan dan telok udang Nurbaya salah satu pedagang mengatakan perayaan tahun hut kemerdekaan Indonesia menjadi berkah tersendiri Perempuan yang telah separuh baya ini sudah menjadi pedagang Pernak Pernik khas Palembang setiap jalan 17 selama 20 tahun Harga barang yang dijual bervariasi dari 5.000 rupiah hingga 50.000 rupiah tergantung bentuk dan jenis Setiap tahun, ia mulai berjualan di awal Agustus dan meraih omset 500.000 rupiah per hari Dan biasa terus meningkat sampai hari raya kemerdekaan tanggal 17 Agustus Tradisi Pernak Pernik hut kemerdekaan di Palembang memang hanya bisa didapatkan setahun sekali Tidak heran, ini menjadi ranah rejeki di bulan Agustus Salah satu pembeli telok abang yang ditemui, Meli, warga Palembang yang tinggal di Jakarta ini Sengaja membeli telok abang untuk keponakannya Ia menambahkan mainan kapal-kapalan telok abang warnanya bermacam-macam dan harga relatif terjangkau Farel Dusatria, Dwisnuardana, Sriwijaya TV